Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Belajar Dari Rumah bersama Guruku Presented by Dinas Pendidikan Surabaya And fully supported by SBO TV Selalu Mengerti Hello the student of grade 2 Surabaya How are you? How are you all? Fine? Oke, Alhamdulillahirrohbilalamin I'm so very happy today Because I can stand here To deliver about material of grade 2 Are you ready to learn with me? Yes? Oke Do you still remember me? Masih ingat gak ya? Siapa nama ibu disini? Ingat dong Ya, ya Yes My name is Miss Indah Miss Indah Remember me guys? My name is Miss Indah I teach in SDN Manukan Wetan 1 Surabaya Ya, untuk semuanya Hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Anak-anak tau gak hari ini kita belajar tentang apa? Tau? Yes Pintar semuanya Karena anak-anak sudah tau Nanti Miss Indah akan beritahu Setelah kita bernyanyi Hari ini kita bernyanyi dulu We will sing together Kita akan bernyanyi Kita akan have fun dulu Kita akan warming up Ya, sama-sama kita akan menghangatkan tubuh kita Jadinya hari ini kita mencerahkan hari kita ini dengan suasana yang senang Setuju? Do you agree with me? Yes Oke, let's start to sing Anak-anak pernah tau Lagu yang sebutnya gini Iya, iya Pernah gak? Pernah? Oke, kita bernyanyi itu ya Old MacDonald Are you ready to sing with me? Yes Good job Yeah Now Sekarang kita akan bahas tentang Old MacDonald but a cow Do you know a cow? A cow? Yes Oke One Two Three Let's start Old MacDonald had a farm Iya, iya, yo And on his farm he had a cow Iya, iya, yo With a moo, moo here and a moo, moo there Here, moo, there, moo Everywhere, moo, moo Old MacDonald had a farm Iya, iya, yo Bisa? Bisa? Miss, bisanya iya, iya, yo Bisa aja Miss, gak apa-apa ya Let's go to the duck Tadi sudah cow Bunyinya yaitu moo Mirip dengan ko ya Miss Indah Moo Next kita akan bahas duck Do you know duck? What sound of the duck? Apa ya? Gimana ya suaranya duck? Bebek? Kita lihat ya Old MacDonald had a farm Iya, iya, yo And on his farm he had a duck Iya, iya, yo With a quack, quack here Hear a quack, quack there Hear a quack, there, quack Everywhere, quack, quack Old MacDonald had a farm Iya, iya, yo Yay Tadi duck What sound of the duck? Gimana sih suaranya bebek? Quack, 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 quack Yay Next We go to horse Do you know horse? MacDonald have a horse? Yes Let's start to sing One Two Three Old MacDonald had a farm Iya, iya, yo And on his farm he had a horse Iya, iya, yo With a nanny here Here, nanny there, nanny everywhere, nanny Old MacDonald had a farm Iya, iya, yo Yay Tadi sudah ketemu dengan duck And then a cow Sudah ketemu dengan horse Suara apa lagi ya? Yang anak-anak ingin dengar dari lagu Old MacDonald A lamb What sound of the lamb? Suaranya bagaimana ya? Kita coba nyanyikan ya One Two Three Old MacDonald had a farm Gimana? Iya, iya, yo And on his farm he had a lamb Iya, iya, yo With a baba here and a baba there Here, baba, there, ba Everywhere, baba Old MacDonald had a farm Iya, iya, yo Yay Give a applause to you all The great two in Surabaya Thank you very much Sudah bernyanyi dengan Miss Indah disini Sudah senang? Are you happy? Iya dong harus happy Kita selalu harus tersenyum Bahagia selalu Amin Oke Dari tadi kok nyanyinya binatang-binatang aja ya Sekarang matanya tentang apa ya? Now I will tell you Now I will explain you about Pets Pets What is pets? Apa sih pets itu? Anak-anak tahu? Ada yang tahu? Oh, iya? Yes Clever Anak-anak tahu tentang pets ini Itu ada contohnya Yang datang apa ya di layar itu ya? Cat Do you like cat? Anak-anak suka kucing? Atau takut dengan kucing? Miss Indah suka sekali dengan kucing Nah, kita bahas pets Sebelumnya kita bahas tentang pets Anak-anak lihat dulu gambar yang Miss Indah sajikan Nah What is that? Isi tepat? Apakah itu pat? Isi tepat? No It is not Hmm Not a pet Next Cherif Is it a pet? No It is not Not a pet Cherif Is not a pet And then next Crocodile Hmm Is it a pet? Yes or no? No No It is not No And then next Is it a pet? Hmm Do you have elephant in your home? No Elephant is a pet? No It is not And then Is it a pet? No It is not So what is pet? This one Bird Is it a pet? Yes It is So what is pet? A pet Is a domesticated animal That live with people But it's not first to work And it's not eaten in most instance Ya jadi pet ini adalah Hewan peliharaan Yang anak-anak Selalu pelihara di rumah Dan disayangi di rumah Ya Jangan pergi kemana-mana dulu Nanti Miss Indah akan storytelling Dengan kalian semuanya Oh Bukan dengan Miss Indah Tapi dengan temannya Miss Indah Dengan si Moy namanya Don't go anywhere Belajar dari rumah Bersama Guruku Wah Halo The student of Christmas Is it a boy Ada yang kenal saya tidak? Ada? Miss Indah? Hmm No My name is not Miss Indah My name is Simoy Hello Students Introduce me My name is Simoy Simoy Berasal dari hutan Tadi ke sini naik pesawat Neng Naik pesawat ke sini Kemudian jatuh di sini Nah Today I want to tell you about the story of pets What pets? Kita nyanyi dulu Nyanyi Hello my student Hello my friends Jadi students My friends You are my friends What? My friends? Pet What is pet? Pet? Hmm Pet is my friends Yeah But monkey Is not a good pet Monkey not a pet No No I'm not to be a pet Yeah Now Tugas Simoy di sini Mau bercerita Mau dengar gak ceritanya? Mau gak? Mau gak? Gak mau ya Sudah Simoy tinggal nih Mau ya? Mau ya? Gak Simoy sekarang mau bercerita tentang Apa ya? Simoy lupa Nanti teman-teman dengarkan ya Ceritanya tentang bird And then fish Teman Simoy semua itu Tau? Punya bird? Punya fish di rumah? Punya? Ya Simoy akan ceritakan Dengarkan Baik-baik Listen One so many Simoy kok gitu sih ceritanya Simoy ceritanya itu yang menarik Oke In forest Di hutan Tempat tinggalnya Simoy There live two animals Fish and bird Temannya Simoy itu di hutan Temannya kamu siapa? Ada Simoy ada di rumah kamu? Gak ada Nanti Simoy dibawa ke rumah Bird and fish Burung Dan ikan Even though They live in different places The two are still good friends Mereka itu teman baik Their closest Did not just happen Initially They did not greet each other And did not know each other Awalnya itu mereka gak saling kenal Tapi kok lama-lama kenal Kenapa ya? Saya juga gak tahu Kita lihat aja ceritanya Until one day Something happened That changed them Nah suatu hari ada yang merubah mereka Kenapa mereka jadinya berteman At that time The fish was resting by the river Jadi ikannya ini istirahat Jadi ikannya ini istirahat Sama kayak Simoy And not take it Pijik-pijiknya tuh enak Tapi gak bisa ngambil He jumped up And down Hoping to reach it Even though he had Repetit jantit Kasian deh lo Lompat-lompat gak dapet seat Gak dapet wijinya He never reached the green After that he saw a bird Dia liat burung setelah itu Flew up and down Flew up and down Then he felt jealous of animal Lord Why don't you give me wings to fly So I can grab the seeds Gitu aja mengeluh minta wings Dia minta saya pengen jadi burung Next On the other hand The bird with head flying for a long time First on one of the branches Of the river bentry He was tired of flying around Nah ini juga Dia capek ini tebang-tebang While resting Ketika dia istirahat He saw so many worms Apa sih worms itu Temennya simul juga itu Cacing Dia liat cacing di river Banyak Surely the worms are very delicious Said the bird He tried to find Said the bird Then he tried to dive into the water To catch the worm He always feel Because he could not swim Karena dia tidak bisa berenang Jadi gak bisa ngambil wormnya Gak bisa ngambil cacingnya While looking at the worms Ketika dia lihat cacingnya He saw and then swimming in the water In his herd Oh lord Why don't you give me a tail And fins So I can swim And catch the worm Ini mah mengeluh lagi Kayak simul ini bersyukur Punya bulu-bulu banyak Ini pengen jadi ikan Yang ikan pengen jadi burung Gimana coba temennya simul ini The fish saw the bird Was always diving into the water Jadi ikan ini selalu melihat burung itu selalu berenang Burung itu selalu berenang Kenapa sih burung kok minta berenang He also wondered what the animal was actually doing Excuse me What are you doing He asked the flying animal Jadi ikannya tanya ke bird Kenapa sih kamu tuh kok terbang kesana kesini I was trying to dive to the bottom of the river To catch worm But I was not successfully Kata burungnya gak pernah berhasil nangkep cacing Hmm I also saw you jumping up and down What are you doing Tanya birdnya ke fishnya Actually I really want the seeds Saya ingin mengambil biji-bijian Tapi tetap gak bisa But I don't have wings Like you So I cannot get them Said the fish Nah jadinya How about we just help each other Nah mereka akhirnya tolong-menolong Dan kemudian Mereka itu mengambil cacingnya Yang ikannya dikasihkan ke bird Good idea my friends Said fish Is really happy Since then they have leave friends and help each other Ya gitu Harusnya punya teman saling tolong-menolong And then you have to temple of God Terima kasih ya Allah Sudah memberikan simoy ekor Sudah memberikan simoy bulu-bulu Nah harusnya bersyukur Nanti Next kalau Miss Indah disini Ada simoy juga disini Ya untuk bercerita Sayu teman-teman Sampai bertemu lagi Belajar dari rumah Bersama kuruku Selamat datang kembali Selamat datang kembali Belajar dari rumah Bersama kuruku Kembali lagi dengan Miss Indah Tadi sudah lihat simoy ya Iya simoynya sudah terbang lagi naik pesawat Ya sekarang kita akan jelaskan tadi Pats Pats adalah hewan peliharaan Yang simoy ceritakan tadi Adalah hewan peliharaan juga Yaitu ada burung Dan ada juga ikan Ya burung dan ikan Bird and then fish Nah do you have bird in your home? Punya? No? Oke don't worry Sometimes maybe laki-laki ya Yang seneng bird ya Ya and then do you have fish at your home? Ya sekarang nih Miss Indah Mau jelaskan teman-temannya simoy tadi ya Pats Pats adalah hewan peliharaan Nah hewan yang sengaja dipelihara Untuk dijadikan kesenangan Atau hiburan Nah hari ini Miss Indah mau sebutkan Apa sih pets-pets itu? Binatangnya apa aja? Nah disini I will show you this one Pats Nah do you know what is that? Yes It is cat It is cat And then next Nah what is that? It is bird Nah bird Yang tadi dalam ceritanya juga ada bird ya Yes What is that? The cute animal It is rabbit It is rabbit What food is rabbit? Apa sih makanannya rabbit? Yes That's right Carrot Nah anak suka makan carrot juga enggak? Suka ya Biar matanya juga clean kayak rabbit ini Yes And then Nah si wolf-wolf What is that? It is dog Dog Nah sometimes Kadang banyak orang juga ya Yang melihara dog ini Yes And then Nah Juga yang bisa berenang di air What is that? It is fish Yes And then next Wah Do you know what is the sound of this animal? Petok 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 Like that? Yes It is Hand Hand Ayam Betina Nah Yes Now Sekarang saatnya Miss Indah mau main tebak-tebakan nih Guess it Anak-anak mau enggak bermain tebak-tebakan dengan Miss Indah? Tenang aja Masih seputaran tentang pets Yang Miss Indah tadi sampaikan Mau? Yes Now we start from the verse It is pet Nah It can sing beautifully It is pet It can sing beautifully Itu adalah hewan peliharaan Dia dapat bernyanyi dengan indah Miss Indah juga bisa nyanyi dengan indah Tapi bukan pet ya Miss Indah ya It is pet It can sing beautifully Nah ada yang tahu? Could you whisper me? Apa? What? What? What is it? Apa itu? What is it? Apa itu ya? It is Yes Yes Bird Bisa bernyanyi Nah Nyanyinya bird gimana ya? Sometimes like that Okay Next Guess it Tebak Siap-siap It is pet Itu adalah hewan peliharaan It's ears Are long Telinganya panjang It's tail Is short Ekor Ekornya pendek It jumps well Dia dapat melompat dengan baik Apa ya binatang yang bisa melompat ya? Kira-kira hewan peliharaan yang telinganya panjang Kemudian ekornya pendek Kemudian dia bisa lompat dengan baik Apa? What is it? Apa itu? What is it? Do you know? It is Cing 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 Yes Kid Rabbit Nah Do you like rabbit? Sometimes in a park I see all of rabbit In a park Banyak sekarang taman-taman yang dikasih rabbit untuk hiburan Ya Do you like that? Yes Yes I do Miss Ida juga suka ini Hewan peliharaan seperti rabbit ini Yes Next It is Pat It swims Very well It is thin Kurus seperti Miss Ida dong ini It is pet Itu adalah hewan peliharaan It swims Very well Berenam dengan sangat baik Apa ya coba Guess it What is it? Do you know? Yes It is fish Great job Pinter lah kelas 2 ini semuanya Good Very good Top Marco Top Nah Next ya Next ya Guess it It is Pat It ears Are small Tadi telinganya ketemu yang panjang Sekarang telinganya ketemu yang kecil Its tail is long Ekornya panjang It eats a mouse Dia makannya tikus Hewan apa ya? Hewan peliharaan apa ya? Kalian punya hewan peliharaan kayak gini? What is it? Apa ya? Do you know? Hewan peliharaan apa ya? Yes The cute animal Yes Once more It is Puts Its ears Are big It walks It's tail It doesn't like cats Dia gak suka Kucing Apa ya? What is it? It is Yes Dog Biasanya berantem Kalau ketemu kucing ya Yes And then now Sudah tebak-tebakannya Now I will tell you about how to take care of your pet Bagaimana sih cara merawat hewan peliharaan kalian? The first is Feed them regularly And then the second Give them some drinks And then the third is Clean the cage The third is Clean the water regularly For fish And then the five Keep them vaccination on time Jadinya kasih makan Dengan teratur Beri mereka minum Bersihkan kandangnya And then Mengganti airnya ya Untuk yang punya peliharaannya Ikan Kemudian beri vaksin juga bisa Yes Sudah selesai materi kita Oh iya Miss Indah mau kasih tugas nih Next Your assignment is Answer the questions correctly Is it a cat? Nah Segera-segera Di screen Di capture gambarnya Ini ada tugasan anak Nanti dikerjakan Kemudian dikumpulkan ya Is it a cat? What is it? Nah dijawab Sudah One, two, three Sudah And then next This one One, two, three Oke Don't forget To send it to your teacher Nah Sampai ketemu lagi ya Dengan Miss Indah Thank you so much Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Belajar dari rumah Bersama Guruku See you See you See you